Selamat pagi sahabat GAPSTV, salam sehat dan salam sukacita buat kita semua. Saudara yang terkasih, kami akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Dan sebelumnya, mari kita tunduk berdoa, kita berdoa. Ya Tuhan, ala Bapak kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, kami berterima kasih, karena sepanjang malam ini kami merasakan perlindungan Tuhan kepada kami. Dan sebelum kami beraktivitas, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya Tuhan Yesus memberikan topangan dan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapak, inilah dua kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Firman Tuhan untuk kita pada hari ini kami ambil dari Inji Lukas pasal 22, ayat 19 dan ayat 20. Demikian, beriman Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Saya sudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan memasuki ibadah Kamis Putih. Satu hari sebelum pasion Jumat Agung, yaitu hari pengorbanan Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Kamis Putih adalah pelayanan doa yang menggambarkan peranan Yesus yang telah datang ke dunia. Membawa terang. Kamis Putih atau sering kita sebut Kamis Suci adalah mengenangkan kita pada peristiwa Yesus yang melakukan perjamuan malam. Dimana Yesus terakhir kali berbagi roti pascah dengan para murid-muridnya. Kitab Suci mengajarkan nilai penting dari mengingat sejarah bersama tentang pertolongan Tuhan. Kita ingat bagaimana bangsa Israel diperintahkan meraihkan pascah untuk mengingat kembali perbuatan Allah yang menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir. Sampai hari ini, pada setiap musim semi, orang Yahudi di seluruh dunia tetap mengenang peristiwa yang sangat bersejarah ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pascah juga memiliki makna penting bagi para pengikut Kristus karena pascah selalu merujuk kepada karya penebusan Sang Mesias di atas kayu salib. Pada malam pascah itulah, sehari sebelum penyalipan Yesus menetapkan cara bagi kita untuk mengingat dirinya. dalam teks yang kita baca pada hari ini, menyebutkan, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap kali kita berkumpul di meja perjamuan Tuhan untuk mengadakan perjamuan kudus, itu berarti kita mengingat bahwa Kristus telah menyelamatkan kita dari perbudakan dosa dan memberikan kepada kita kehidupan kekal. Perjamuan kudus adalah perjamuan pengampunan dosa bagi kita. Perjamuan kudus adalah untuk mengingat pengorbanan yang telah dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kiranya kasih Yesus yang menyelamatkan itu terus menerus mengingatkan kita bahwa salibnya sangat berharga untuk dikenang bersama-sama. Amin. Kita berdoa. Bapak yang penuh kasih yang telah mati di kayu salib untuk menembus dosa-dosa kami umat manusia. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengenang kembali hari yang sangat bersejarah ketika Tuhan melakukan yang terakhir perjamuan Pasca. Perjamuan makan bersama dengan murid-muridmu. Itulah yang kami kenang juga pada malam kami seputih nantinya. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan kami sehingga perjamuan kudus yang kami terima dan yang akan kami terima membawa penembusan dosa kepada kami. Terima kasih Bapak atas segala kasih karunia yang Tuhan telah cimpakan kepada kami. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil memanggil aku dan kau Lihatlah dia prihatin menunggu menunggu aku dan kau hai mari datanglah kau yang lelah mari datanglah Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil Kau yang lelah, marilah Janganlah ragu Tuhanmu mengajak Mengajak aku dan kau Janganlah enggan menerima kasihnya Terhadap aku dan kau Hai, mari datanglah Kau yang lelah, mari datanglah Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil Kau yang lelah, marilah KKPS TV